Reza Indragiri, kemudian ada Hipno Nugroho dan Erman pengacara dari Riki Rizal terkait dengan sidang yang berlangsung hari ini. Saya tadi masih bersama Mas Reza soal ketidak konsistenan yang kemudian disamakan dengan teori yang disampaikan oleh ahli psikologi forensik di sidang. Menurut Anda artinya tidak ada power distance antara high power distance antara Sambo dan Riki Rizal karena Riki Rizal berani menolak perintah Sambo atau pada akhirnya? Pada pokok teori dari high power distance adalah ingin mengatakan bahwa pihak yang lemah, pihak yang pangkatnya rendah tidak akan berdaya berhadapan dengan pihak lain yang pangkatnya lebih tinggi, yang punya power. Tetapi teori ini tidak bisa menjelaskan apa gerangan yang menyebabkan kenapa kemudian Riki Rizal pada momen tersebut justru menolak punya kesanggupan untuk menentang perintah atasannya. Itu tadi saya katakan saya tidak tahu lantas mana yang harus saya percaya apakah high power distance akan memperberat Riki Rizal soal ini. Nah saya khawatir adalah jaksa perutu umum kemudian bisa saja memanfaatkan teori high power distance dengan narasi mereka yang narasi itu kemungkinan memberatkan terdakwa Riki Rizal. Tapi sebaliknya, narasi yang ditunjuk juga bisa saja mengemas teori yang sama sedemikian rupa untuk menguntungkan klien mereka. Baik. Pak Herman, dalam sidang juga mengemuka soal meeting of mind. Menurut Anda apakah itu juga akan merengankan klien Anda Riki Rizal? Pak Herman, soal meeting of mind Pak Herman yang disampaikan oleh ahli hukum pidana? Soal meeting of mind itu adalah sebenarnya kalau seseorang dianggap turus serta, dia harus melakukan kesamaan niat, kesamaan kesengaja. Dan kesamaan keinginan juga melakukan unsur-unsur. Sementara Riki sudah jelas-jelas berbagai cara walaupun halus, telah menyatakan menolak. Untuk itu, dia tidak mempunyai unsur kesengajaan, tidak ada niat. Apalagi dia tidak mengikuti atau tidak melakukan upaya-upaya yang aktif membantu apa, mengerjakan apa. Yang ada setelah dia bingung karena Sambo menyampaikan sesuatu hal yang dia tidak tahu di Magelang dengan kondisi marah. Dan Riki Rizal disuruh untuk menjemput atau menyuruh si Eliezer ke atas. Dalam kondisi dia bingung, karena apa? Karena dia kan pasti berpikir apakah benar ini, kemudian kapan dilakukan, dan apakah tidak diklarifikasi dulu. Oleh karena itu, dia menyampaikan kepada Riki Rizal tanpa memberitahu apa. Karena kan dia dipanggil, suruh manggil saja, tidak memberitahu Eliezer suruh Eliezer menembak. Jadi tidak ada keterlibatan, tidak ada kekosertaan, kemudian tidak melakukan apa-apa begitu ya Pak Herman? Kemudian dia tidak tahu kan, si Riki Rizal berbicara apa dengan Sambo di ruang itu selama 15 atau 20 menit. Yang mana padahal dia dibawa, enggak berapa lama, 20 menit itu, dia dipanggil oleh IOPC, karena ada rangkat isolasi. Enggak berapa lama sampai di sana dia bawa mobil, kejadianlah itu. Dan tanpa dia ada berbuat apa-apa, sehingga dia jadi bengok. Saya akan bertanya kepada Pak Hipno, meeting of mind, benarkah tidak ada keterlibatan, keikutsertaan, kan tidak tahu apa-apa soal pembunuhan berencana Yosua hingga akhirnya Pak Herman tadi menyatakan tidak ada keterlibatan Riki Rizal di sini. Ya, gini Pak. Jadi kalau kita melihat perdebatan ini, kita harus melihat perspektif ya. Perspektif penasihat hukum ya memang berpikir dari subjektif dan subjektif. Sudah pasti. Jadi kita jangan sampai terkecoh dengan pembuktian yang sekarang ini. Oke, itu yang pahami. Demikian juga penuntut umum berpikir dari subjektif mewakili negara, objektif tentang hukumnya. Oke, itu clear ya, Pak. Jadi perspektif itu harus pahami dulu. Sehingga kita jangan sampai terkecoh. Nah, sekarang kita masuk pada meeting of mind. Betul memang bahwa pasal 55 itu, kalau kaitannya dengan 51, itu memang ada meeting of mind. Ada suatu gendak yang sama. Berarti kalau kita yang dapatkan gendak sama, itu tidak ada relasi kuasa. Tidak sama sih sekarang pertanyaannya, apa kepentingan E membunuh? Apa kepentingan R ikut juga? Tidak ada gendak yang sama. Tapi kalau kita lihat pada weedlocker lain yang kita coba, sejak kemarin saya tunggu-tunggu tidak sampai pada penganjuran. Karena kalau sampai pada yang ayat 2, Pak, itu ada yang menganjurkan, ada yang melaksanakan. Jadi semuanya kena. Kemarin juga ada sarana, ada janji, ada reward ketika melakukan suatu tindakan. Nah, itu masuk. Tapi kalau kita kemarin fokus pada penyertaan, meeting of mind agak sulit. Bahwa itu tidak ada relasi kuasa. Padahal sejak kemarin kita diskusikan ada relasi kuasa. Tadi pasal saya bilang, relasi kuasa atasan bawah. Karena atasan bawah, inilah melakukan suatu gendak perintah untuk melakukan suatu kejahatah. Buktinya sudah ada persiapan. Buktinya sudah ada reward. Buktinya ada suatu gendak yang sama. Nah, ini yang harus kita bedakan kemarin. Kenapa dalam suatu pembuktian tidak memilah-milah dari ayat-ayat yang ada. Ayat yang penyertaan terus yang dibahas, tapi itu tidak masuk. Terus saya tidak masuk. Karena itu tidak ada relasi kuasa. Relasi kuasa. Gitu, Mbak. Jadi semuanya kena. Sambo juga kena. E juga kena. K juga kena. R juga kena. Tergantung tadi yang kita diskusikan. Bagaimana sikap batin perilaku ketika melakukan suatu dalam TKP. Apakah aktif atau pasif? Oke, kalau pasif. Ada nggak permufakatan jahat? Dalam konteks hukum ada permufakatan jahat. Tapi itu biasanya terjadi dalam kejahatan narkotika. Kejahatan teroris. Kejahatan korupsi. Pasif ini akan menjadikan, bisa nggak diidentikan dengan perencanaan yang ada? Karena seolah-olah sejak kemarin termasuk P, UPC itu juga pelaku pasif. Oh, ini nggak ada konteks di sini. Pelaku pasif, diam, atau UNR itu juga masuk kualifikasi aktif. Kalau memang kualifikasi adalah belik pembiaran. Nah, ini yang harus kita bedakan. Apakah permufakatan jahat identik dengan perencanaan jahat? Ini yang saya kira menjadikan diskusi dalam pembuktian ke arah kesana, Mbak. Itu menariknya, Mbak. Artinya meeting of money tidak bisa digunakan. Karena selama ini memang ada relasi kuasa antara Sambo, high power distance tadi ya. Antara Sambo dengan Kuatma Aruf, Rik Rizal, dan juga Richard Eliezer. Artinya tidak bisa digunakan sebagai hal yang meringankan, terdakwa. Iya, nggak bisa. Nggak bisa, itu nggak apple to apple. Karena kedudukannya beda-beda sama, kan gitu, Wak. Kan gitu, penyertaan. Padahal itu gendak yang sama, berarti nggak ada relasi kuasa. Tapi kalau dengan weedlogger ada relasi kuasa, itu berarti konsisten dengan pembuktian kemarin. Konsisten dengan keterangan ahli yang ada. Itu perusahaan seperti itu. Kembali lagi soal unsur pembunuhan berencana. Apakah ada unsur ini, unsur meeting of mind dalam pembuktian keterlibatan? Ada Kuatma Aruf dan Rik Rizal dalam pembunuhan Yosota Barat. Kalau terkait dengan penyertaan, perusahaan nggak ada. Tapi kalau kaitannya dengan weedlogger, penghancuran ada. Ada. Ini membedakan. Iya, karena kalau meeting of mind itu dalam kendak yang sama. Sekarang pertanyaannya kepentingan apa R melakukan pembunuhan? Iya kan? Kepentingan apa dia melakukan satu pembunuhan? Kalau membantu, mempersiapkan, itu oke lah bagian perencanaan. Tapi kalau kaitannya dengan penyertaan dari weedlogger, penghujuran masuk kualifikasi. Karena sudah ada janji, sudah ada ribut, Mbak, kemarin. Kan sudah diberikan, boleh tarik kembali. Itu termasuk dalam kesepakatan ya? Ya, itu saya kira menjadi menarik sana. Kalau kita lanjut lagi, ada permufakatan jahat. Akankah ini memperberat? Dengan ada teori soal meeting of mind ini, memperingan atau justru akan memperberat? Atau bisa menghindarkan sebagai upaya menghindari dakwaan pembunuhan berencana, menurut Anda? Ya, kalau saya memang ini sedang berusaha untuk melakukan sesuatu menghindarkan. Tapi tampaknya agak sulit. Agaknya sulit. Karena justru yang terjadi di sini adalah kualitasi dari ilmunya Pak Risa mengenai peran yang terjadi itu sikap perilakunya seperti apa dalam suatu setiap bidang. Itu yang menjadi penting di situ. Makanya di sini saya melihat aspek perilaku psikologi forensik sangat menentukan masing-masing peran sebagai terdakwa yang dalam sidang ini. Oke, itu tadi sudah digali dalam sidang kali ini dan akan berlanjut nanti akan menjadi pertimbangan hakim. Terima kasih atas pandangannya Pak Ibn Nugroho, terima kasih Mas Reza Indregeri dan juga Pak Erman Urmar sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih.